Kasur, lenyap. Makanan, gak ada. Internet, hilang. Ya, beginilah kalau kita terdampar dengan nyawa yang terancam. Dan gimana cara terbaik untuk selamat? Oke, jangan panik dulu. Karena ilmu terpenting untuk bertahan di tempat antaberantah adalah ilmu ngendalikan diri dan emosi biar bisa mikir lebih jernih. Oke, kalau emosi udah terkendali, apa ilmu selanjutnya? Tunggu-tunggu. Kalau kalian mikir harus nyari makanan, kalian salah besar. Iya, makanan itu ternyata bukan hal terpenting harus segera dicari. Karena manusia ternyata bisa bertahan tanpa makan berminggu-minggu bahkan sampai 2 bulan. Tapi, tanpa air, kita cuma bisa bertahan 3 hari. Jadi, cari dulu air bersih. Tapi, emangnya air apa aja yang bisa diminum? Kita bisa minum air laut dan manfaatin panas matahari untuk ngilangin kandungan garamnya. Jangan minum air laut langsung, karena garamnya itu malah akan bikin tubuh kita makin haus. Dan kalau kalian mulai mikir buat minum, Akhir buangan kalian sendiri tahan dulu, karena itu juga bahaya. Sebagai gantinya, bisa coba nada air hujan yang kayak dilakuin 6 remaja yang terdampar di pulau tak berpenghuni ini. Selama setahun lebih, mereka nampung air hujan di batang pohon yang berlubang. Lalu, kalau air udah ada, apakah ini saatnya cari makan? Oke, tahan dulu juga air liurnya. Walaupun lapar, lebih penting untuk hangatin diri dulu. Kalau nggak punya korek, kita bisa bikin api sendiri. Modalnya, ranting, kayu kering, daun kering, serta kesabaran dan tangan yang mungkin juga jangan gampang capek. Bonusnya, nggak cuma hangatin badan, asap dari api juga bisa ngirim sinyal keberadaan kita. Iya, kalau terdampar, harapan terbaik adalah nyari pihak yang bisa nyelamatin. Contohnya kayak kedua kisah unik ini yang bisa selamat dengan ngebentuk tulisan minta bantuan untuk yang lewat. Nah, sampai ada yang bisa lihat sinyal kita, sekarang waktunya bertahan dengan segala jenis makanan yang ada. Tentu beda-beda tergantung kita terdamparnya di mana. Misalnya kayak orang ini yang makan lobster dan udang laut waktu terdampar 4 tahun di pulau perairan Pasifik. Kalian juga bisa makan tumbuhan dan hewan yang ada di hutan, tapi hindari yang warna-warni cantik karena biasanya mereka justru beracun. Jadi, lakuin itu semua tadi kalau sampai terdampar di tempat terpencil. Tapi ngomong-ngomong, emangnya di mana sih tempat paling terpencil di dunia? Ternyata bukan di gurun, bukan di kutub, tempat itu ada di Samudera Pasifik, Point Nemo. Inilah tempat untuk kalian yang udah sama sekali gak mau ketemu orang lain. Bahkan daratan terdekatnya berjarak ribuan kilometer, kayak jarak dari Aceh ke Jogja. Gila banget! Kalau mau silaturahmi sama orang terdekat, kalian gak bisa cuma nengok kanan-kiri, tapi harus ke atas. Ya, orang terdekat adalah para astronot yang lagi kerja di stasiun luar angkasa, 400 kilometer di atas sana. Saking terpencilnya, tempat ini jadi kuburan, banyak roket dan pesawat ruang angkasa. Contohnya, mereka-mereka ini. Jadi, itu dia bekal ilmu kalau kita ambit-ambit terdampar. Tentunya kita berharap ilmu ini jangan sampai diterapin, tapi ayo kita berandai-andai aja. Kalau terdampar dan cuma bisa bawa 3 barang, apa aja yang akan kalian bawa dan kenapa? Tulis komentar kalian di bawah, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!